Situasi di terminal Kalideres, penumpang yang tertangkap naik travel dibawa ke Polsek dan tidak dipulangkan ke kampung. Sebuah video yang menunjukkan pemudik pengguna travel gelap tertahan di terminal Kalideres, viral di media sosial. Salah seorang warga dalam video menyatakan tidak dipulangkan setelah tertangkap menggunakan travel. Kepala terminal Kalideres, Revy Sulkar Nain menyatakan bahwa para calon pemudik tersebut tidak sedang tertahan di terminal. Bukan, ini bukan ketahan. Polda Metro Jayakan melakukan penindakan travel gelap yang tidak punya izin itu. Nah, kita di sini hanya membantu. Jadi supaya penumpang itu tidak terlantar, kita arahkan naik bus sesuai dengan trayeknya. Kata Revy saat dihubungi pada Kamis 29 April 2021. Menurut Revy, para calon pemudik yang ada di terminal Kalideres sedang menunggu jam keberangkatan bus. Pasalnya, bus dengan jurusan yang dituju calon pemudik hanya berangkat pada sore hari. Menurut Revy, sekitar 9 orang calon pemudik yang menggunakan travel gelap diarahkan ke terminal Kalideres pada hari itu. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax